Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Dalam kesempatan pada malam hari ini, saya Adi Asyafal Pian Dari judusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Agribisnis, Politeknik Negeri Lampung ingin menyampaikan materi tentang penyimpanan produk pertanian Adapun latar belakang penyimpanan produk pertanian diakibatkan oleh tuntutan bahan pangan manusia yang semakin hari semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun segi mutunya di pihak lain, produk pertanian hanya ada pada musim tertentu atau pada waktu tertentu hal ini menjadi persoalan bagi bahan pangan dan cara yang paling tepat dan praktis untuk memecahkan persoalan tersebut adalah dengan menyimpan produk atau hasil pertaniannya Definisi penyimpanan produk pertanian Penyimpanan dan penggudangan mempunyai arti yang sama yaitu menumpuk suatu bahan dalam suatu ruang serta kondisi ruangan terkendali dengan tujuan agar bahan tidak mudah rusak dalam waktu tertentu Penyimpanan sama dengan dengan pengolahan dengan pengawetan dan pengenasan Penyimpanan dan pergundangan dilakukan pada masa masyarakat primitif hingga bertindah dan hingga masyarakat modern saat ini Adapun sejarah penyimpanan produk atau hasil pertanian Menurut arkeologi penyimpanan hasil pertanian bermula pada periode Neoletik sekitar tahun 8000-1000 Masehi Peperangan yang berlangsung lama sehingga membutuhkan persediaan bahan pangan dengan cara pengalengan Ada pun manfaat dari penyimpanan produk pertanian Yang pertama menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk berbagai tujuan Tujuannya yaitu untuk konsumsi perdagangan, lahan baku industri, memerangi kelaparan dan sebagainya Dan manfaat yang kedua yaitu menjamin ketahanan pangan Ada pun tujuan dari penyimpanan produk atau hasil pertanian Yaitu yang pertama Untuk menjamin pasokan atau suplai bahan pangan pada masa depan Yang kedua untuk menjamin ketahanan pangan nasional Yang ketiga persediaan bahan pangan dalam menghadapi musim paceklik Yang keempat menunjang kegiatan ekonomi Yang kelima persediaan benih Yang keenam persediaan logistik peperangan Yang ketujuh membantu memerangi kelaparan di daerah atau negara tertentu Dan yang keelapan sebagai senjata politik Ada pun jenis-jenis penyimpanan produk atau hasil pertanian Ada dua Hal itu ditinjau dari segi yaitu yang pertama tata niaga Dan yang kedua dari segi waktu penyimpanan Dan pada bagian tata niaga Yang pertama penyimpanan di tingkat petani Yang kedua penyimpanan di tingkat pengumpul, pendagang, kooperasi, industri pengolahan Yang ketiga penyimpanan stok nasional Atau khusus untuk bahan pokok Dan yang keempat penyimpanan di tingkat konsumen atau pasar sebalayan Nah ini yang kedua yaitu dari segi waktu penyimpanan Di dalam segi waktu penyimpanan yang pertama yaitu penyimpanan jangka panjang Yang kedua penyimpanan jangka menengah Yang ketiga penyimpanan jangka pendek Dan yang keempat penyimpanan transit Kerusakan atau kehilangan yang dialami di dalam proses penyimpanan Atau penyimpanan produk pertanian Yaitu ada dua kehilangan atau kerusakan Yang pertama kehilangan secara langsung Dan yang kedua kehilangan secara tak langsung Yang kehilangan secara langsung Yang pertama yaitu kehilangan bobot Yang kedua kehilangan komponen pangan Yang ketiga kehilangan mutu Dan yang keempat kehilangan benih Dan yang pada kehilangan yang tak langsung Ada yang pertama yaitu kehilangan nilai uang Yang kedua kehilangan kepercayaan Yang ketiga kehilangan kesempatan Dan yang keempat kehilangan relasi Untuk asintan dalam proses penyimpanan produk pertanian Di antaranya yaitu Ada beberapa sarana penyimpanan dingin Meliputi kamar pendingin Gudang pendingin Lemari pendingin Sedangkan sarana penyimpanan beku Meliputi kamar pembeku Gudang penyimpanan beku Kulkas atau lemari es Yang biasanya terletak pada bagian paling atas sendiri Dan sarana ruangan beku di alat angkut Nah Itu merupakan alas intan dari penyimpanan produk pertanian Dan alas intan itu merupakan alat mesin pertanian Adalah sebutan untuk semua alat dan mesin yang digunakan dalam usaha di bidang pertanian Jadi alas intan itu itu nama lain dari alat mesin pertanian Kesimpulan yang didapat pada materi penyimpanan produk pertanian Yang pertama penyimpanan produk atau hasil pertanian dilakukan Karena adanya beberapa faktor Yang dapat mengganggu hasil pertanian tersebut Baik secara internal maupun eksternal Dan yang kedua salah satu tujuan dilakukan penyimpanan produk pertanian Yaitu untuk menjaga ketahanan pangan Yang ketiga Jenis-jenis penyimpanan produk pertanian dapat ditinjau dari segi tata niaga dan waktu penyimpanan Dan yang keempat Kerusakan yang terjadi pada proses penyimpanan produk pertanian Dapat terjadi kerusakan secara langsung maupun tidak langsung Dan yang kelima Dalam penyimpanan hasil pertanian ditentukan oleh produk yang dihasilkan Produk pangan yang memerlukan penyimpanan digolongkan dalam Golongan produk pangan basah Golongan produk pangan semi basah Dan golongan produk pangan kering Dan ini merupakan sumber acuan saya di dalam mengerjakan materi penyimpanan produk atau hasil pertanian Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan atau kekurangan Di dalam proses penyimpanan materi penyimpanan produk pertanian Saya ucapkan Mohon maaf dengan sebesar-besarnya Dan terima kasih Saya akhiri Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh